Intro Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara belum mengikuti kaida bahasa yang baik. Ikan mula-mula yang terdampar di Pantai Poka beberapa hari lalu diperkirakan berusia 15 tahun. Penerapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan alat pemersatu bangsa selama ini bertentangan dengan undang-undang. Salah satunya undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lembaga negara serta lagu kebangsaan. Salah satu tujuan dari undang-undang itu adalah menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Masyarakat cenderung salah kaprah dan belum memahami penempatan bahasa Indonesia sesuai kaidahnya. Ada kecenderungan salah kaprah kita untuk menempatkan bahasa asing pada ruang-ruang publik kita, sementara yang mana itu adalah melanggar undang-undang. Itu maka kemudian melakukan sosialisasi. Sedangkan verifikasi, karena pada tahun 2018 kemarin, kantor bahasa Maluku berkeliling semua kaprah dan mengambil data-data penggunaan bahasa pandai ruang-ruang publik kita, yang kemudian oleh tim juga akan diverifikasi kaprah dan mana yang dilihat sebagai kaprah dan yang lebih sesuai pada peraturan undang-undang. Untuk menertibkan penerapan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidahnya, kantor bahasa Maluku telah melakukan sosialisasi undang-undang yang mengatur tentang bahasa dan melakukan verifikasi penggunaan bahasa di sebelas kabupaten kota di Maluku. Dari hasil sosialisasi dan verifikasi itu, hampir 50 persen masyarakat belum menerapkan bahasa negara sesuai dengan aturan dan kaidahnya. Devi Bin Umar dan Berti Obir melaporkan. Bangkai ikan sunfish atau mula-mula yang terdampar di perairan desa Poka hari minggu lalu diteliti oleh tim dari Fakultas Perikanan Unpati bersama loka pengolahan sumber daya pesisir dan laut LPSDPL Sorong. Dari hasil nekropsi terhadap bangkai ikan ini ditemukan adanya benda-benda berbahaya. Pada empedunya ditemukan benda asing yang berbentuk hati namun bertekstur keras. Menurut kesimpulan pemeriksaan ikan tersebut diperkirakan sudah mati selama 5 hari. Hal ini dikarenakan pada bagian dalam organ ikan sudah rusak dan membusuk. Dari hasil pemeriksaan terhadap organ ikan untuk keseimbangan dan pendengaran, diperkirakan usia ikan tersebut mencapai 15 tahun. Koordinator loka pengolahan sumber daya pesisir Wiwit Handayani menyebutkan, ikan ini merupakan salah satu dari 20 spesies ikan yang dilindungi kementerian, kelautan, dan perikanan. Menurutnya populasi ikan ini terbanyak ditemukan di Nusa Penida, Bali. Yang terdampar ini adalah ikan mola-mola atau biasa disebut sunfish. Dia itu adalah ikan dari kecilok dalam. Dan kalau misalkan untuk penyebabnya, itu untuk menentukan penyebab kematiannya, kita tidak bisa melihat secara kasat mata saja. Jadi kita harus, ada banyak faktor sebenarnya penyebab kematiannya, bisa alamnya bisa juga yang lainnya gitu. Cuma untuk mengetahui lebih jauh lagi, ada semacam harus dilakukan nekropsian itu renahnya dokter hewan seperti itu. Bangka ikan langka ini bukan pertama kalinya ditemukan di Teluk Ambon. Januari lalu ikan yang sama juga ditemukan mati terdampar di pesisir Waihaong, kota Ambon. Sementara bangka ikan mola-mola yang ditemukan di Poka oleh nelayan keramba ini berukuran panjang 2,28 meter dan lebar 1,35 meter. Melki Latusawo, Lesarlas Polaman, melaporkan. Peristiwa Isra Miraj adalah perjalanan agung Nabi Muhammad SAW menuju langit ketujuh. Dalam peristiwa Isra Miraj itu banyak hikmah yang dapat dipetik umat Islam. Salah satunya adalah adanya perintah sholat. Isra Miraj sangat penting bagi umat Islam karena dalam peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk menunaikan sholat lima waktu sehari semalam. Uraian itu disampaikan Ustadz Arsal Tuasikal dalam Sobali Bersikir memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah. Dijelaskan hikmah yang terkandung dalam peristiwa Isra Miraj hingga kini masih relevan dalam kehidupan umat Islam karena salah satunya yang diperoleh Rasulullah kala itu adalah perintah sholat yang diwajibkan kepada kaumnya untuk dilaksanakan. Dalam peringatan Isra Miraj yang diiringi dengan zikir, tampil pula Ustadz Saiful Al-Maskati membawakan tausia yang mengulas bagaimana Rasulullah mendapat perintah untuk melakukan perjalanan hingga ke langit ketujuh dalam semalam. Sementara Ustadz Abdul Rahman Tuanaya menguraikan tentang aplikasi dari perintah sholat yang didapat Rasulullah dalam peristiwa Isra Miraj bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah yang ditandai dengan Sobali Bersikir hadir sesepu Sobali Taslim Aziz yang kini duduk sebagai salah satu anggota DPR RI. Taslim Aziz menyatakan peristiwa Isra Miraj bagi umat Islam sangat penting karena dengannya Rasulullah mendapat perintah sholat yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dalam kehidupannya. Boy Nahrum Hamjatomiyah melaporkan. Lomba yang diikuti ratusan anak dari semua tingkatan mengambil bagian menghadiri rangkaian syiar islami itu sejak pagi. Antusiasme Ibu-Ibu Majelis Ta'lim Nurul Iman dan Generasi Remaja Masjid Nurul Iman Blok 4 Bawa Perumnas Wahiru Ambon menyemerakan Hari Besar Islam yakni peristiwa isrami Raja Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah hari ini. Kegiatan yang digelar Ibu-Ibu Majelis Ta'lim Nurul Iman ini didukun oleh sesepu warga dan Babim Kamtimas Perumnas Wahiru. Kegiatan ini memperlombakan beberapa mata lomba diantaranya cara mengambil air wudhu, azan, sholat berjamaah, dan hapalan ayat-ayat pendek. Pesertanya adalah anak-anak yang berdiam di lokasi itu. Mereka tampil maksimal dan percaya diri melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Juri dalam lomba ini terdiri dari Ustadz Iqbal Sarlub dan tiga ustazah. Sekretaris Panitia Nyonya Afidah Salamun mengatakan perlombaan ini baru pertama kalinya dan merupakan bentuk pembinaan terhadap generasi muda Islam yang berkarakter cerdas, beriman, dan bertakwa. Mereka diharapkan tumbuh sebagai anak bangsa yang mendekatkan diri dengan Allah SWT dan memakmurkan masjid serta mendirikan sholat. Selain itu ajang ini untuk mempererat persaudaraan di kompleks itu. Memang ada pada pelaksanaan sholat. Karena kita tahu Israwal Mi'rat yang jatuh pada tanggal 27 Raja hari ini, 3 April 2019, itu adalah momen penting di mana Rasulullah SAW melaksanakan Israwal Mi'rat dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa mendapat perintah sholat 5 waktu. Nah, momen ini, momen yang memang sangat penting untuk kita tanamkan iman-iman kepada generasi kita. Sehingga sesuai dengan tema kita, kita melahirkan generasi-generasi yang beriman, bertakwa, yang memiliki nilai memahami Al-Quran, menghasilkan generasi-generasi Qur'ani dan insan yang robban. Sementara itu, Da'i Cilid Al-Fikri dalam kultumnya yang berjudul Menumbuhkan generasi muda yang berkualitas, menjelaskan anak muda Islam harus selangkah lebih maju, cerdas dan berkarakter terpuji. Menurutnya, 27 Raja merupakan peristiwa penting bagi umat Islam. Peristiwa Isrami Raja adalah salah satu peristiwa agung dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha untuk menjemput sholat 5 waktu dari Allah SWT. Rahmalatukonsina, Udin Sanduan, melaporkan. Dalam roadshow ketua tim kampanye daerah TKD Maluku Murad Ismail ke Pulau Buru didampingi Dewan Pengarah TKD Seth Saubruwa dan ketua tim relawan Joko Widodo Ma'ruf Amin di Maluku Samlatukonsina. Roadshow pertama dilakukan Murad Ismail di Kabupaten Buru Selatan. Dinamroleh, rombongan TKD Maluku disambut Bupati Buru Selatan Tagob Solisa dan pimpinan Partai Politik Koalisi Pendukung dan Pengusung Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01. Murad Ismail menyampaikan kehadirannya di Kabupaten Buru Selatan sebagai upaya menggalang konsolidasi pemenangan pasangan Capres-Joko Widodo-Cawapres Ma'ruf Amin dalam pemilu 17 April 2019. Penggalangan konsolidasi yang dilakukan itu dengan memberikan penguatan kepada pimpinan Partai Politik Koalisi agar dapat memperkuat kinerja mereka hingga keperlosok agar nantinya dapat memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres mendatang. Sementara Dinamroleh, Kabupaten Buru rombongan Ketua TKD Maluku Murad Ismail disambut Bupati Buru Ramli Umasugi dan pimpinan Partai Politik Koalisi Pengusung dan Pendukung Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01. Selama Dinamroleh, Murad Ismail bersama Dewan Pengarah TKD, Syed Saubruwa dan Ketua Tim Relawan Joko Widodo Ma'ruf Amin di Maluku Sam Latukon Sina melakukan silaturahmi dengan Bupati Ramli Umasugi. Dalam silaturahmi itu, Murad Ismail yang juga gubernur terpilih Provinsi Maluku mengecek kesiapan pemerintah setempat dalam menggelar pemilu 17 April 2019. Selama Dinamroleh, Murad Ismail selaku Ketua TKD Maluku juga melakukan pertemuan dengan pimpinan Partai Politik Koalisi Pendukung dan Pengusung Capres Joko Widodo-Cawapres Ma'ruf Amin. Pertemuan yang dilakukan itu dimaksudkan untuk membangun sinergitas dalam memenangkan Capres-Cawapres nomor urut 01 di Kabupaten Buru yang diestimasikan pada kisaran angka 70 persen, Boi Nahrum Kurniawan melaporkan. Anggota Badan Pemenangan Nasional BPN Taslim Aziz menyatakan di Maluku pasangan Capres Prabowo-Subianto-Cawapres-Sandiaga Uno memiliki kantong pendukung di sejumlah kabupaten kota. Kantong pendukung Capres-Cawapres nomor urut 02 itu telah dipetakan dalam wilayah kemenangan. Taslim Aziz menyampaikan tim pemenangan telah merawat wilayah yang dipetakan itu dan menjadi basis untuk merauk suara pasangan Prabowo-Subianto-Sandiaga Uno. Parpol Koalisi mendapat tugas masing-masing dalam menjaga kantong pendukung Prabowo-Subianto-Sandiaga Uno. Target untuk tim pemenangan Pak Prabowo-Subianto-Sandi di Maluku adalah bagaimana kita menguasai wilayah-wilayah basis yang jumlah DPT-nya sangat besar. Pertama adalah Maluku Tengah, kedua Kota Umum, ketiga Seramagen Barat, dan daerah penunjang kedua adalah Buru-Buru Selatan dan Seramagen Timur. Taslim Aziz menyatakan kantong pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 setidaknya berada di lima kabupaten kota. Dirinya berharap dengan pementaan wilayah kemenangan itu tidak akan berubah lagi hingga 17 April 2019 dan masyarakat akan memilih pasangan Prabowo-Sandi. Boy Nahrum Hamjatomia melaporkan. Logistik pemilihan umum di Maluku telah terdistribusi kesemua kebupaten kota. Bahkan sejak tanggal 25 Maret lalu, KPU Kebupaten Kota di Maluku telah menyelesaikan sortir dan kelipatan surat suara. Anggota Bawaslu Maluku, Paulus Titali, mengatakan hasil pengawasan aparat Bawaslu di sebelas kebupaten kota diketahui ribuan surat suara dinyatakan rusak. Di kebupaten Seram bagian Timur umpamanya ditemukan 15.000 lebih surat suara rusak. Sementara di kebupaten Maluku Tengah terdapat 8.000 lebih lembar surat suara rusak. Dengan temuan ini, Bawaslu menilai di Maluku potensi kekurangan surat suara pada pemilihan umum nanti cukup tinggi. Komponen potensi kekurangan surat suara pemilu, selain karena rusak, juga akibat pencetakan surat suara tidak berdasarkan DPT ditambah 2% setiap TPS, namun berdasarkan DAPIL. Selain itu terjadinya penambahan 11 TPS sebagai akibat perubahan DPT dan DPTB. Bagi kami potensi kekurangan surat suara itu ada tiga komponen itu. Satu adalah surat suara yang dicetak tidak berdasarkan berbasis TPS, tapi dicetak berbasis DAPIL. Akhirnya DPT tambah 2% itu pasti kurang. Yang berikut kekurangan itu berpotensi dari surat suara yang rusak hasil sortir. Dan yang ketiga, komponen ketiga adalah penambahan 3 TPS itu yang belum masuk di pencetakan pertama itu. Dia harus dicetak dan pada saat kekurangan ini. Sejauh ini Bawasdu Maluku belum mendapatkan pemberitahuan dari KPU tentang pencetakan ulang dan penambahan surat suara akibat perubahan DPK dan DPTB. Bawasdu berharap KPU segera melakukan koordinasi untuk mencetak ulang dan menambah surat suara sehingga tidak terjadi kekurangan saat pemilu nanti. Kepala Dinas Parwisata Kota Ambon, Riko Hayat menyebutkan Ajang Ambon Ekstravagansa adalah bagian dari kalender event pemerintah kota. Ajang Ambon Ekstravagansa yang mengkat tema The Hidden Treasure bertujuan untuk menghidupkan kembali seni budaya kota Ambon dan Meluku yang selama ini terabaikan. Untuk itu melalui kerjasama pemerintah kota dengan Valdo Group menghadirkan event tersebut yang akan melibatkan masyarakat kota Ambon. Berbagai kekhidmatan lomba akan menyemaraki Ambon Ekstravagansa 2019 antar lain lomba solo lagu pop Ambon, vokal grup antar pemuda, tarian antar sanggar dan cujaro mungare. Selain itu pada event ini juga akan melibatkan sejumlah desa di kota Ambon dalam lomba Prahumanggurebe. Bagi kaum milenial di kota Ambon, dalam Ekstravagansa ini akan diadakan kegiatan Ambon Young Entrepreneurship Bootcamp yang bertujuan mempromosi Ambon menuju Smart City di Indonesia. Untuk itu pemerintah kota yang bekerjasama dengan Valdo Group telah meluncurkan aplikasi Akses Ambon. Aplikasi ini mempermudah wisatawan untuk mengakses informasi tentang kota Ambon. Akses Ambon berisi informasi seni budaya, wisata kota Ambon, produk makanan dan kerajinan, serta event pariwisata. Kegiatan tersebut yaitu dengan temanya Hidden Treasure yaitu mengangkat budaya seni yang tenggelam yang selama ini makanya pemerintah kota berkeinginan bersama dengan Valdo Group mengangkatkan tema daripada kegiatan ini yaitu melibatkan partisipasi masyarakat terutama dari seni dan budaya. Satu yaitu kita mengadakan lomba pop singer, lagu-lagu Ambon. Terus kedua lomba polo grup yaitu antar pemuda. Terus ketiga kita mengadakan lomba sanggar, antar tarian antar sanggar. Langkah empat yaitu Jujaro Mengare. Tapi ada satu event yang besar juga itu melebatkan desa yaitu kita melembatkan perahu Mangurebe. Ajang ekstra pagansa akan dibuka pada tanggal 27 April dan ditutup pada 4 Mei 2019. Melalui kegiatan ini pemerintah kota juga bekerjasama dengan pelaku usaha perhotelan untuk membebaskan pajak hotel dan memberikan diskon khusus bagi pengunjung. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mengelola sumber daya secara efisien dan meningkatkan perekonomian serta akses digital menuju smart city. Melki Latusau oleh Sarlas Bolaman melaporkan. Puluhan anak-anak sekolah Minggu Tunas Pekawaran Injil SMTPI Siloam Jemaat GPM Betania dengan gembira dan tidak sungkan masuk dan bermain di pelataran Mescid Raya Al-Fatah Ambon. Kehadiran anak-anak ini adalah bagian dari Anjang Sana yang diprogramkan pengelola dan pengasuh SMTPI Siloam Jemaat GPM Betania. Anjang Sana anak-anak SMTPI Siloam diterima salah satu pengurus Masjid Raya Al-Fatah Ambon, Fauzi. Pengasuh SMTPI Siloam Jemaat GPM Betania, Jen Patirajawane, menyatakan pihaknya mengunjungi Masjid Raya Al-Fatah Ambon dimaksudkan untuk memperkenalkan keberadaan tempat ibadah dan bagaimana umat Islam melakukan ibadah atau sholat kepada anak-anak SMTPI. Jen Patirajawane menjelaskan anak-anak SMTPI Siloam juga ingin melihat dari dekat keberadaan Masjid Raya Al-Fatah Ambon dan bermain di halaman Masjid Kebanggaan Umat Islam di daerah ini. Tujuan kunjungan kami ke Al-Fatah ini untuk memperkenalkan kepada anak-anak kami bagaimana proses beribadah di sini bukan hanya mengenal dari apa, dari jemaat kami sendiri dari jagatannya, tapi memperkenalkan kepada adik-adik semua bagaimana itu agama lainnya dapat beribadah. Jadi bukan hanya mengenal Kristen saja tapi ketulia dari perbedaan-perbedaan yang sama yang ada di bawah. Selama berada di dalam Masjid Raya Al-Fatah Ambon, anak-anak SMTPI Siloam, Jemaat GPM Betania mendapat penjelasan dari pengurus masjid tentang ornamen yang ada dan tata cara umat Islam melakukan sholat. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Sekretaris Kota Ambon Agi Latuhiru mengatakan 500 tenaga guru honorer K2 di lingkup pemerintah Kota Ambon akan segera diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Latuhiru menyebutkan anggaran yang akan digelontorkan untuk membayar gaji tenaga P3K tersebut berasal dari dana alokasi umum pemerintah pusat. Kenerti pemerintah Kota Ambon masih kekurangan tenaga guru namun dihimbau untuk setiap sekolah untuk tidak lagi menerima tenaga honorer atau kontrak karena akan menyulitkan pihak sekolah untuk membayar gaji mereka. K2 sampai hari ini kan belum juga bisa kita implementasikan informasi dari pemerintah pusat K2 ini nanti diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jadi P3K sampai hari ini pemerintah kota belum bisa implementasikan karena kita sudah ada di tahun anggaran dan pembiayaannya itu semula kita berharap dari APBN tapi ternyata pembiayaan itu juga diberikan kepada daerah kita sudah ada di tengah tahun anggaran nah ini juga kesulitan kita jadi kebijakan yang diambil oleh Pak Wali ini masih kita lobby terus dengan tingkat pusat di kota-kota atau kabupaten kota lainnya masih lobby tingkat pusat lagi ya mudah-mudahan kalau ini dibayai dari dao ada tambahan dao lagi kita supaya khusus tambahan dao itu untuk menyelesaikan K2 ini karena tahun ini juga kita ada penambahan ya ada kenaikan gaji tapi juga harus dibayar segera dengan kekurangannya karena itu dihitung dari Januari untuk itu harapan kita bersama ke depan mudah-mudahan ini semua bisa kita laksanakan secara baik Abu Sahubawa Junaidi Astri melaporkan di Maluku ada satu SMK yang akan melaksanakan ujian nasional ulang yakni SMK 1 Ambon pelaksanaan ujian nasional ulang di SMK 1 Ambon dikarenakan pada pelaksanaan UNBK di sekolah tersebut terjadi pemadaman listrik akibatnya sesi terakhir pelaksanaan UNBK di sekolah tersebut melampaui batas waktu yang telah ditetapkan yakni jam 6 sore Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku M. Saleh Tio mengatakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama panitia dan pihak sekolah akan melaksanakan ujian nasional ulang untuk satu mata pelajaran yang tertunda saat itu direncanakan pelaksanaan ujian ulang di SMK 1 Ambon untuk satu sesi tersebut akan dilaksanakan pada 15 April mendatang memang masih ada waktu yang kita selesaikan tidak seperti yang diminta oleh pusat yang nantinya akan ditunda pada ujian ulang nanti ya sebenarnya satu sekolah ya Pak Fence ya SMK 1 Ambon yang kebetulan mereka punya waktu penyelesaannya sudah melebihi waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat jam 6 sore nah lainnya itu sesi yang itu akan ditunda nantinya pada saat ulangan nanti jam susulan Kendati ada sekolah yang akan melaksanakan ujian nasional ulang namun secara umum pelaksanaan UNBK untuk tingkat SMK di Maluku telah berjalan lancar Frida Raiman, Bambang Yudasuara melaporkan selain pengembangan sektor lain pembangunan kota Ambon tahun 2020 juga akan diarahkan pada visit Ambon 2020 mengingat saat ini berwisata dan berkunjung ke suatu tempat sudah menjadi tren global peluang ini mesti ditangkap kendati Ambon sebuah kota kecil namun telah dikenal secara luas kota Ambon juga memiliki keunggulan seperti halnya keindahan alam pantai pesisir dan teluk begitu pula keunikan ragam adat dan istiadat budayanya posisi kota Ambon yang strategis juga menjadi pintu masuk ke kabupaten kota di Maluku hal ini sampaikan Wakil Wali Kota Ambon Syari Fadler pada pembukaan musrembang rancangan RKPD Kota Ambon tahun 2020 pagi tadi dalam mewujudkan tahun kunjungan wisata atau visit Ambon 2020 akan dilakukan penetapan Ambon sebagai kota musik dunia pengembangan sarana-prasarana kota serta karifan lokal budaya pembangunan kota Ambon yang dinamis menuntut peran semua pihak melalui kerja dan kinerja yang nyata karena itu kinerja pembangunan daerah harus terukur dalam mewujudkan visi Ambon yang harmonis sejahtera dan religius Melki Latusawole Sarlas Polaman melaporkan Kepala BPS Maluku Demanggar Hutauruk menjelaskan sejumlah kota di Indonesia mengalami inflasi dan beberapa lainnya mengalami deflasi pada bulan Februari 2019 Inflasi tertinggi terjadi di kota Tual sebesar 2,98% dengan indeks harga konsumen 159,05 sementara inflasi terendah terjadi di kendari Sulawesi Tenggara sebesar 0,03% dengan IHK 129,36% sementara itu deflasi tertinggi terjadi di kota Merauke sebesar 2,11% dengan IHK 138,03 dan terendah terjadi di kota Serang Kendari sebesar 0,02% dengan IHK sebesar 145,88% Huta Uruk menjelaskan dari 82 kota IHK di Indonesia pada Februari 2019 IHK kota Ambon menuduki peringkat ke-68 Inflasi bulanan kota Ambon peringkat 9 Inflasi tahun kalender peringkat 11 dan inflasi tahun ke-tahun menduduki peringkat ke-24 sementara IHK kota Tual menduduki peringkat pertama Inflasi bulanan peringkat pertama Inflasi tahun kalender peringkat pertama dan inflasi tahun ke-tahun menduduki peringkat ke-16 Menurut Huta Uruk inflasi kota Ambon sebesar 0,15% akibat terjadinya kenaikan IHK dari 130,85 pada Januari 2019 menjadi 131,04 pada Februari 2019 Selain itu komoditas dominan menyumbang inflasi adalah tomat sayur ikan selar bawang merah kangkung dan angkutan udara bulan marik ini dia mengalami inflasi yang cukup tinggi sampai 0,86% ini sebenarnya kalau kita lihat ke dalam lagi adalah sebagai akibat daripada tingginya harga penuh pesawat terbangnya apa nilai tingkat pesawat pesawat yang sudah kita alami berkali-kali ini jadi pas itu pada saat kita mengkandat itu pada seminggu sebelum apa sebelum pendataan merda itu akannya kita tanya di seminggu lalu tingkatannya tinggi semua jadi sampai ada yang sampai waktu kita bertanya itu ada yang sampai 4 juta balai benih induk hortikultura di Maluku memang tidak memiliki banyak bibit benih layaknya di sejumlah daerah lain pasalnya kultur tanah dan cuaca sangat berpengaruh pada baik dan tidaknya budidaya sejumlah tanaman hortikultura untuk bisa hidup dan tumbuh di wilayah Maluku sejauh ini hanya ada 4 varitas unggulan yang terus dikembangkan yaitu varitas rambutan mangga jeruk dan durian dari 4 varitas itu pun memiliki beragam jenis seperti misalnya varitas durian durian asal Maluku memang cukup terkenal cita rasanya namun jangan salah tanaman itu memiliki beragam jenis dengan masing-masing ciri khas rasanya yang berbeda beberapa jenis durian di Maluku diantaranya yang cukup terkenal adalah durian lokal asal negeri soya durian soya sangat nikmat dagingnya dan banyak dicari penggemar buah durian disebut durian soya pasalnya hanya ada di kawasan pegunungan negeri soya yang terletak di kecamatan Lai Timur Selatan kota Ambon Balai Benih Induk Hortikultura Maluku sementara mengembangkan budidaya tanaman durian soya tersebut dengan cara mengambil pucuk daunnya selain durian soya jenis lainnya yang dibudidayakan Balai Benih Induk Hortikultura Maluku yaitu durian humara asal Namlea Kabupaten Buru durian lumapelu asal Sawai Kabupaten Seram Bagian Barat namun benih yang dimiliki Balai Benih Induk Hortikultura Maluku juga ada yang berasal dari luar Maluku yaitu durian otong dari Kalimantan beberapa jenis tanaman durian itu buahnya memiliki rasa yang berbeda varitas lain yang banyak diminati masyarakat Maluku untuk dijadikan tanaman pekarangan rumah bahkan juga sebagai ladang usaha yang dibudidayakan Balai Benih Induk Hortikultura Maluku yaitu benih tanaman mangga beberapa jenis tanaman mangga tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia diantaranya jenis mangga golek, mangga arumanis, manalagi, dan lali jiwo jenis mangga manalagi banyak diminati masyarakat karena pohonnya bila ditanam cocok di berbagai lahan masyarakat yang paling banyak membudidayakan tanaman mangga jenis manalagi yakni masyarakat dari kabupaten Seram Bagian Barat dan Maluku Tenggara pasalnya tanah di dua kabupaten itu sangat cocok bagi kesuburan dan perkembang biakan jenis mangga tersebut sementara untuk varitas rambutan yang dikembangkan di Balai Benih Induk Hortikultura Maluku yakni rambutan jenis Binjai dan Rafia kedua jenis rambutan itu sama rasanya hanya yang membedakan adalah jenis rambutan Binjai dapat bertahan hidup di tanah yang tandus alias kuat tahan panas sedangkan rambutan jenis Rafia tidak kuat tahan panas olehnya di wilayah Maluku jenis rambutan Binjai sangat cocok dikembang biakan sementara untuk varitas jeruk yang dibudidayakan Balai Benih Induk Hortikultura Maluku yaitu jenis Siam dan Jeruk Keprok empat varitas tanaman hortikultura itulah yang menjadi produk unggulan Balai Benih Induk Hortikultura Maluku di samping tanaman lainnya seperti tanaman hias Kepala Balai Benih Induk Hortikultura Muhammad Bugis menjelaskan awalnya lahan di kawasan kantor Balai Benih Induk Hortikultura Maluku ini akan dikembangkan menjadi lokasi agrowisata yang dapat dikunjungi masyarakat namun hingga kini masih dalam wacana luasan areal yang begini luas sekitar 15 hektare untuk saat ini yang sudah difungsikan itu kisaran sekitar 6-7 hektare kedepannya itu sesuai dengan sesaran kemudian dengan anjuran dari Ibu Kepala Dinas bahwa daerah ini kedepan insya Allah akan dijadikan daerah agrowisata dan kita akan memulai secara bertahap penyediaan akan benih tanaman pertanian di Balai Benih Induk Hortikultura Maluku ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat peminat dari sejumlah kabupaten kota yang ada di wilayah Maluku di Balai Benih ini masyarakat bisa membeli benih bibit tanaman dengan harga yang mudah dan terjangkau untuk benih tanaman durian perpohonnya dijual seharga 50.000 rupiah rambutan 25-30.000 rupiah mangga 20-25.000 rupiah dan jeruk 10.000-15.000 rupiah di Balai ini masyarakat juga akan diberikan pemahaman tentang pertanian bagaimana mengembang biakan tanaman agar bisa bertumbuh subur dan menghasilkan buah seperti yang diharapkan selamat menikmati selamat menikmati